Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Palawan, balik lagi. Nah, bukan Vanilla namanya kalau nggak kasih rekomendasi handphone yang harganya sekarang sedang turun. Seperti ini dia, Redmi 12. Nah, dulu ini tuh harganya 1,9 juta guys, tapi sekarang lagi turun harga nih di harga 1,6 juta aja. Gimana? Menurut kalian si Redmi 12 ini worth it nggak? Langsung aja check it out. Mari kita buka. Ini dia guys, Redmi 12. Gue beli yang warnanya itu Midnight Black, yang varianya RAM 8x128GB. Langsung aja ya guys, kita buka. Oke guys, jadi kelengkapan yang kita dapat dari si Redmi 12 ini. Pertama handphonenya, ini kita udah dapet ya unitnya tentu of course. Terus kita juga dapet casing, and then kita juga dapet untuk chargernya itu 22W sama seperti Poco M5 guys. Cuma, walaupun ini tuh sebenernya untuk handphonenya sendiri itu bisa nerima maksimal di 18W aja. Plus kita juga sudah dapet skin guardnya ya guys, tapi karena menurut gue kurang begitu aman ya. Jadi gue beliin lagi dan gue pasangin untuk tempered glassnya guys. Oke, langsung aja kita review untuk body sekelilingnya ya, kita lihat-lihat ya guys. Untuk desain backdoornya sendiri, ini tuh pake kaca ya guys ya. Dan disini disebutkan desainnya itu pake premium glass back design ya. Tapi disini gak di-mention ini tuh pake Corning Gorilla Glass berapa. Terus untuk model kameranya sendiri, ya ini sih jaman-jaman sekarang ya. Pada Niru punyanya iPhone kayak si Itel juga Niru kayak gitu. Terus ini juga si Redmi 12 juga Niru. Preferensi gue sih gue lebih suka desainnya untuk kamera nih ya, Redmi 13C. Tapi it's oke lah ya. Oke, untuk frame sekelilingnya, disamping ini kita ada tombol on-off dan juga side fingerprint ya guys ya. Untuk tombolnya sendiri sih ini kliki ya guys. Untuk bagian bawahnya disini kita ada speaker, kemudian juga ada lubang mic dan juga charger-nya ini type-C. Kemudian ini juga ada jenisnya hybrid ya guys ya untuk slot SIM card-nya. Dan di bagian atas kita ada lubang jack masih ada dan juga IR blaster-nya. Untuk handlingnya sendiri, handphone ini tuh mantep banget ya guys ya. Baik dari sisi size ataupun juga dari sisi bobot, ini tuh nyaman banget untuk digenggam ya guys ya. Plus, ini kan untuk backdoor-nya ini tuh solid banget ya. Sesuai dengan namanya tadi, ini tuh premium glass back design dan gue setuju banget. That's why kalau ini tuh mungkin kalau dilihat dari jauh tuh emang keliatannya yaudahlah kayak handphone-handphone biasanya. Tapi waktu kalian genggam ini tuh mantep banget dan kokoh. Apalagi misalnya kalau kameranya ini tuh berderet tiga ke bawah, udah deh fix, ini kayak handphone Samsung. Oke guys, langsung aja kita nyalakan. Ini dia tampilan awal dari Redmi 12 guys. Tadi kita udah setting untuk side fingerprint-nya ya, langsung aja kita coba. Untuk side fingerprint-nya ini responsif banget ya guys. By the way, tadi proses bootingnya tuh lama banget, hampir 40 detik lebih ya guys. Jadi ini kita mau cek di bagian pengaturan tentang telepon. Nah, ini dia udah diupdate ke HyperOS ya guys. Yang sebelumnya itu MIUI 14 untuk si Redmi 12 ini. Nah, untuk penyimpanannya sendiri, sistemnya ini 12,6GB ya guys ya. Dimana untuk Redmi 13C itu kalau nggak salah ingat itu 11, sekian ya guys. Apakah karena ini sudah diupdate ke HyperOS, jadinya seperti ini. Will, kita langsung kulik aja lebih lanjut tentang si Redmi 12 ini. Sebelum kita bahas untuk HyperOS-nya di Redmi 12 ini, gue mau kasih komentar dulu nih untuk kualitas dari layarnya sendiri ya guys ya. Kalau untuk kualitas layarnya sendiri di Redmi 12 ini tuh nampak adem, nyaman untuk dipandang oleh mata ya guys ya. Dan juga untuk icon-iconnya juga ini tuh terlihat halus rapi, nggak kasar gitu guys. Plus, untuk kamera depannya juga udah pake punch hole. Jadi kalau temen-temen yang terbiasa pake seri C-nya si Redmi ini, kemudian berpindah ke Redmi 12, pasti deh kerasa beda. Oke guys, sekarang kita mau cek animasinya setelah dia ini diupdate ke HyperOS ya guys ya. Oke, untuk animasinya ini bagus ya guys ya, smooth gitu. Tapi untuk kecepatannya ya, untuk buka aplikasi emang kita harus nunggu jedanya ya, agak lebih lama gitu. Kemudian kita mau lihat iklannya masih ada nggak nih? Untuk iklannya kita lihat ya, apakah masih ada? Oke, tetap ya, Lazada is the best. Jadi masih ada iklannya ya guys ya. Tetap masih ada iklannya meskipun sudah diupdate ke HyperOS. Oke guys, sekarang kita mau lihat tampilan screensaver dari HyperOS ya guys ya. Jadi ini banyak pilihan-pilihannya, kita bisa kostumisasi sesuai dengan keinginan kita. Plus menurut gue tampilannya ini untuk screensaver-nya lebih menarik dan lebih bagus ya guys ya. Oke, kemudian kita mau keluar dulu dari screensaver-nya. Nah, untuk handphone yang diupdate ke HyperOS itu kalau kita charge seperti ini, bagian atasnya agak terlihat seperti ini guys. Oke, dan yang menariknya lagi di Redmi 12 ini guys, ini kita udah punya tampilan shortcut seperti ini. Jadi kita pilih, terus kemudian kalau kita tap, di sini bisa muncul pop-up ya guys ya. Nah, di mana waktu itu di Redmi 13C nggak bisa ya guys ya, kita belum menemukan ini. Dan di Redmi 12 ini sudah bisa guys. Kemudian, nah bisa kita lempar-lempar seperti ini untuk pop-up-nya guys. Oke. Nah, kita sekarang mau coba untuk split screen ya guys ya. Apakah di Redmi 12 ini juga sudah bisa untuk split screen? Oke, untuk split screen-nya juga sudah bisa guys di Redmi 12 ini. Selanjutnya kita mau masuk ke device Huawei ya guys ya. Kita mau cek untuk Redmi 12 ini. Dia udah pake Android 14, kemudian tadi RAM 8, ROM 128, jenisnya masih pake AMMC ya guys ya. Karena SoC-nya dia masih pake Helio G88 ya. Satu tingkat di atasnya dari Redmi 13C yang masih Helio G85. Oke, untuk hasil test-nya sendiri dari Helio G88 ini langsung aja kita cek di sini. Antutu Bench Smart-nya ada di angka 263.108. Tapi kalau kita pake mode performa, ini naik dikit ya guys ya. Jadi 269.163. Oke, untuk layarnya sendiri ini bertipe IPS LCD 90Hz 550 nits. Kemudian size-nya 6,79 inch, 85,1% screen-to-body ratio guys. Resolusinya 1080 x 2460 piksel dengan kepadatannya 396 ppi density. That's why guys, ini untuk kualitas layar gambarnya itu kelihatan lebih bagus ya guys ya. Nah, tapi sebagaimana biasanya untuk handphone di bawah 2 jutaan ketika kita lihat YouTube, untuk refresh rate-nya itu pasti akan kembali ke 60Hz. Walaupun dia setelahnya itu 90Hz ya guys. Untuk sensornya di sini ada akselerometer, cahaya, proximity, wagnometer, gyroscope ya guys ya. Dan untuk gyroscope-nya ini sekarang kita cek untuk infonya ini masih virtual. Baru maternya nggak ada ya guys ya di sini. Kemudian kita mau cek untuk pengetesan layarnya, multi-touch-nya. Iya, di sini ada 10 ya guys ya. Untuk kameranya sendiri guys, ini dia itu pake vendor-nya dari Omnivision guys. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk kameranya ini kan dia ada triple camera, 50MP, PDF yang wide ya guys ya. Kemudian 8MP f2.2 ultra wide, kemudian yang terakhir 2MP makro. Jadi, untuk handphone di harga di bawah 2 jutaan, baru kali ini tuh yang nggak kasih no gimmick-gimmick dan ada ultra wide-nya guys. Jadi menurut gue sih ini worth it. Oke, kita akan masuk kepada kameranya. Di sini tampilannya sedikit berbeda ya guys ya, karena ini udah hyper OS. Kemudian di bagian sini ada HDR-nya. Kemudian kalau kita lihat pengaturannya ini hampir mirip dengan Google Pixel ya guys. Jadi ini ada flash dan lain halnya di sini. Kemudian untuk kameranya di sini, tadi seperti awal dijelaskan, ini ada ultra wide 0,5. Kemudian ini foto biasanya, untuk zoom-nya ini bisa sampai 10x zoom guys. Oke, kemudian ini juga ada mode potret, kemudian mode malam hari, dan juga ada kamera 50MP-nya. Kita mau cek untuk 50MP-nya ini dia, shutter speed-nya cepat nggak? Oke, cepat ya guys ya. Oke, jadi dia cepat untuk shutter speed 50MP-nya. Kemudian untuk videonya sendiri, kualitasnya mentok di 1080p aja. Kemudian juga di sini ada selang waktu ya guys. Nah, untuk selang waktunya ini teman-teman bisa atur ya auto white balance-nya di sini. Kemudian auto focus, ISO-nya juga teman-teman bisa atur di sini. Plus, untuk selang waktunya ini juga kalau teman-teman mau bikin video cinematik di sini udah ada ya, kecepatannya bisa diatur. Misalnya kalau mau rekam jalan, awan, kemudian matahari terbit, dan lain-lain sebagainya itu juga sudah tersedia di sini guys. Next, selanjutnya kita cek untuk video depannya. Video depannya kualitasnya juga mentok di 1080p 30fps ya guys ya, dan tidak ada stabilisasinya juga. Untuk hasilnya gimana? Langsung aja kita simak, ini dia video selengkapnya. Spesialnya, video belakang Redmi 12 bisa ambil video ultra wide. Namun tidak bisa langsung berganti lensa, harus berhenti jika kita ingin berpindah lensa. Hasil 50MP-nya punya shutter speed terbilang gegas dengan hasil yang alami. Sedangkan untuk foto basic, khususnya untuk objek kulit manusia, warnanya kadang bagus, kadang lebih pekat. Dan untuk lensa ultra wide 8MP, saya cukup apresiasi. Redmi berbaik hati kasih lensa ini. Jadi kita bisa lebih berekspresi, ambil foto, lebih bebas. Hasilnya cukup baik, saya nggak berani julid. Sudah dikasih lensa ultra wide, harga diturunin pula. Tapi sayangnya untuk mode malam belum ada pilihan ultra wide-nya. Tapi setahu saya bisa diakali dengan port Gcam. Searching aja banyak kok. Oke guys, untuk kualitas suaranya sendiri sih menurut gue ini bagus ya guys. Jadi lebih ada suara bassnya lebih bulat dikit gitu ya. Walaupun untuk powernya itu agak sedikit kurang sih menurut gue ya. Tapi ya worth it lah untuk handphone seharga. Sekarang udah harga 1,6 jutaan guys. Dan gue sih lumayan puas sih ya untuk hasil dari suaranya ini. Walaupun ini juga masih mono ya guys ya. Menurut kalian gimana? Comment dong. Selanjutnya guys, kita mau push rank main Mobile Legends pakai Redmi 12 ini. Kita mau cek dulu untuk pengaturannya di sini ya guys ya. Untuk frame rate-nya ini sampai di tinggi dan grafisnya ini bisa sampai di ultra ya guys. Tapi tetap yang direkomendasikan tetap di sedang ya guys. Sama seperti Redmi 13C. Langsung aja kita masuk. Oh iya guys, di Redmi 12 ini ada Game Space atau Turbo yang raib di seri 13C. Tapi apakah pengaruh terhadap performa game? Kita coba ya. Oke guys, untuk frame rate-nya sendiri dari tadi kita main itu ada di angka 46 guys. Jadi kalau dibilang handphone dengan RAM 8, menurut gue sih ini agak kurang maksimal ya guys ya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya RAM itu juga gak terlalu berpengaruh ketika kita main game ya guys ya. Karena tadi RAM 8 pun ini pun hasilnya tuh gak jauh beda dengan si Redmi 13C ya guys ya. Apalagi kalau jenis ROM-nya juga masih AMMC. That's why itu sangat mempengaruhi sekali. Plus SoC-nya kan juga masih pakai Helio G88. So guys, impresi awal gue pada Redmi 12 ini di tahun 2024. Pertama ya, jelas pada beer body-nya yang premium ketika dipegang. Mantep, terlihat maco yang warna hitam ya. Tapi kalau nilai negatifnya itu ya efeknya itu mudah kotor oleh sidik jari guys. Tapi kalau teman-teman bisa pilih warna yang silver atau biru ya gak apa-apa. Biar sidik jarinya itu gak terlalu terlihat menempel gitu ya. Dan yang kedua, saya suka layarnya. Udah dimensinya besar walaupun bezel-nya masih terlihat tebal sih. Tapi masih seimbang dan justru membuat HP ini lebih aman dari benturan serta lebih enak handlingnya ketika kita bermain game. Namun untuk bermain game di Redmi 12C saya kurang merasakan perbedaan dengan seri 13C. Walaupun dari segi RAM dan chipset udah di-upgrade nih ya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita akan buatkan video test gamenya biar lebih jelas lagi mengenai performanya. Untuk kameranya, Redmi juga punya keunggulan pada keberadaan lensa ultrawidenya sih. Dimana ya biasanya kalau kelas harganya 2 jutaan ke bawah itu jarang banget ya kompetitor yang berani kasih lensa seperti ini. Dengan hasil yang cukup bagus juga di kelasnya. Apalagi HP ini dipakai penjualannya cukup lengkap lho. Punya garansi 15 bulan plus janji update Android 2 kali dan 4 tahun update patch keamanan. Sehingga HP ini awal diriliskan pakai Android 13 nih. Sekarang udah 14, kurang satu lagi bisa ke Android 15. Jadi umurnya panjang. Overall sih untuk mengenai pemakaian sehari-hari, ketahanan baterai, dan kenyamanan UI terbarunya. Redmi 12 pakai HyperOS ini nanti akan kita buatkan video review selengkapnya aja. Agar teman-teman nantinya bisa lebih yakin lagi beli Redmi 12 atau berpaling ke yang lain. Oke, begitu aja unboxing Redmi 12 dari kami. Saya Vanilla dari tim kecetan lawan, pamit. Bye guys, see you to the next video.